SBY adalah Presiden Indonesia ke-6 yang sangat pengecut Benar-benar pengecut Badannya saja yang besar Tapi nyalinya kecil Padahal dia mantan jenderal Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia Ada Presiden yang takut dengan ormas terlarang Ada ormas ancam Presiden Mau taruh di mana dibawa seorang SBY waktu itu Sekelas ormas bisa ancam dia Apakah pemirsa masih ingat? Dulu FPI ancam akan gulingkan pemerintah SBY Hal ini terkait dengan rencana pemerintah waktu itu Yang hendak membubarkan ormas-ormas Termasuk FPI SBY pun ciut nyalinya Ketakutan gemetar Dan tidak bisa membubarkan FPI Setelah mendapat ancaman tersebut Dulu kita punya Presiden yang ke-6 Namanya Bapak Susilo Bambang Yuryono Mantan jenderal Berpendidikan tinggi Berbadan besar Dan bertubuh tinggi pula Beliau menjadi Presiden selama dua periode Mulai dari tahun 2004 Sampai 2014 Walaupun beliau ini berbadan besar dan tinggi Juga seorang mantan jenderal Ternyata nyalinya kecil Saudara-saudara Ini berbeda dengan Presiden kita yang sekarang Presiden ke-7 Bapak Jokowi Dodom Seorang tukang kayu Pendidikannya hanya E1 kehutanan Ingat ya E1 kehutanan Bukan E1 ilmu politik Atau E1 ilmu hukum Tapi Yang hebatnya dari Bapak Jokowi disini adalah Walau badannya kecil Kurus Tapi nyalinya Hmm Segede singa Saudara-saudara Oke Pemirsa Kanal Timur Selamat datang di Opini Kanal Timur Rasanya tidak adil Rasanya kurang lengkap Kalau saya belum membahas tentang Keberanian Dan atau nyali Dari seorang Presiden Jokowi Bagi saya Presiden Jokowi adalah Soekarnonya Indonesia di era modern ini Presiden Jokowi memang bukan anak biologisnya Bung Karno Beliau hanyalah anak ideologisnya Bung Karno Tapi nyalinya dan keberaniannya Mengalahkan Ibu Puan Maharani Yang merupakan cucu biologisnya Bung Karno Dan kali ini saya akan melakukan pembandingan Antara nyali Presiden Jokowi berbadan kurus Dan nyali mantan Presiden berbadan besar Dulu kita punya Presiden ke-6 Namanya Pak SBY Dan sosok SBY adalah Pemimpin yang merangkul semua orang Semua golongan dan lain-lain Menurut saya sih ini bagus Tapi sayangnya Bukan hanya dari golongan nasionalis saja Yang beliau rangkul Bahkan kelompok-kelompok anti-Pancasila Anti-NKRI Kelompok-kelompok yang hendak Mendirikan negara agama di Indonesia Kelompok ikhwanul muslimin Yang merupakan organisasi terlarang juga Ikut beliau boyong Beliau rangkul Bahwa masuk ke istana Bagaimana beliau tidak merangkul Kelompok anti-Pancasila dan NKRI Wong PKS waktu itu Satu koalisi dengan pemerintahan SBY Di kabinetnya SBY saja Ada beberapa orang dari PKS Menjadi menterinya Dan sudah menjadi rahasia umum Untuk kita semua PKS adalah partai ikhwanul muslimin Dan ikhwanul muslimin itu sendiri Adalah sebuah ideologi Atau sebuah faham terlarang Bukan hanya dilarang di Indonesia saja Tapi ideologi yang berasal dari timur tengah itu juga Sudah dilarang di seluruh negara-negara timur tengah Termasuk di Mesir Di Indonesia ikhwanul muslimin sangat jelas Bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi Kelompok-kelompok anti-Pancasila Anti-NKRI Kelompok Salafi Wahabi itu Benar-benar ditumpas Pak Jokowi bersama-sama para menterinya Melakukan bersih-bersih di tubuh pemerintah Di lembaga-lembaga pendidikan Di BUMN dan lain-lain Jika ketahuan ada ASN atau aparatur sipil negara Yang anti-Pancasila dan NKRI Maka konsekuensinya para ASN tersebut dipecat Memang faktanya demikian Bahwa selama SBY berkuasa Aparatur sipil negara yang anti-Pancasila dan NKRI Itu dibiarkan masuk Bersarang dan beranak pinang Di sektor-sektor Atau lembaga-lembaga vital negara ini Dulu di zaman SBY HTI atau Hisbut Tahrir Indonesia Sebuah organisasi terlarang Yang belakangan ini kita ketahui Mendukung terbentuknya negara kilafa di Indonesia Dibiarkan saja oleh SBY Bahkan HTI diberi panggung Diberi akses untuk melaksanakan kegiatannya Di Gelora Bung Karno Waktu itu Sialnya lagi Orang-orang PKS juga turut hadir di acara tersebut Dan lebih sialnya lagi Kegiatan dari Ormas terlarang tersebut Disiarkan secara live Di TVRI Stasiun televisi milik negara Yang mana stasiun televisi tersebut Didanai dari uang pajak kita Tapi Di bawah nyali ke pemimpinan Pak Jokowi HTI akhirnya dibubarkan SBY adalah Presiden Indonesia ke-6 yang sangat pengecut Benar-benar pengecut Badannya saja yang besar Tapi nyalinya kecil Padahal dia mantan jenderal Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia Ada Presiden yang takut dengan Ormas terlarang Ada Ormas ancam Presiden Mau taruh di mana Di bawah seorang SBY waktu itu Sekelas Ormas bisa ancam dia Apakah pemirsa masih ingat Dulu FPI ancam akan Gulingkan pemerintah SBY Hal ini terkait dengan Rencana pemerintah waktu itu Yang hendak membubarkan Ormas-ormas Termasuk FPI SBY pun Ciut nyalinya Ketakutan Gemetar Dan tidak bisa Membubarkan FPI Setelah mendapat ancaman tersebut Hal ini tentu berbeda dengan Pak Jokowi Pak Jokowi bukan dari militer Tapi di bawah kepemimpinan Presiden berbadan kurus itu FPI malah justru ciut nyalinya Ketakutan gemetaran Berhadapan dengan Pak Jokowi Dengan nyalinya yang besar Bagaikan singah itu Opahnya Jenetes itu Membubarkan FPI Dan pentolan-pentolannya Ditangkap Dan dijebloskan Kedalam penjara Apakah pemirsa masih ingat Waktu awal-awalnya Demo kelompok 212 Yang mereka klaim ada 7 juta orang Keliling di Monas itu Masih ingat toh Waktu itu Kadron kumpul Dan buat panggung di Monas Pak Jokowi diundang Dan dengan nyali sebesar singa itu Pak Jokowi datang Dan menguasai panggung di acara tersebut Malah kadron yang kebingungan Dan tidak bisa berkutik Ini terbukti bahwa Nyali Pak Jokowi Memang sebesar singa Kalah sama Pak SBY Pemirsa pernah dengar tidak Kalau SBY menagi utang Ke keluarga Cendana Pernah dengar? Kalau saya tidak pernah dengar Tapi lihat di masa Pak Jokowi Cendana diobrak abrik Utang Cendana yang tidak pernah Dikembalikan ke negara itu Dikejar-kejar oleh Pak Jokowi Tanah-tanah milik keluarga Cendana sudah disita Taman mini Indonesia indah Yang dikuasai oleh anak-anaknya Soeharto Diambilnya dan sah jadi milik negara Selain taman mini Indonesia indah Gedung Granadi dan vilah di Megamendung Bogor juga Diambil oleh Pak Jokowi Bahkan saking bernyalinya Pak Jokowi itu Pengambilan aset taman mini Indonesia itu Sudah dituangkan ke dalam peraturan presiden Tentang pengambil alihan pengelolaan taman mini Indonesia indah Yang diterbitkan presiden Jokowi Kebijakan Pak Jokowi Mengambil kembali aset-aset negara Dari anak-anak Soeharto Membuktikan bahwa presiden Jokowi Bernyali singa Kalau SBY tidak pernah berbuat begini Tidak pernah memang Karena SBY tidak bernyali Di bawah kekuasaan SBY Selama 10 tahun Tidak mampu mengambil Freeport Menjadi saham mayoritas milik Indonesia Berpuluh-puluh tahun lamanya Freeport Tambang emas di Papua itu Dikuasai Amerika Serikat Begitu juga dengan Blok Mahakam dan Blok Rokan Yang merupakan kilang minyak Berpuluh-puluh tahun lamanya Dikuasai oleh asing Waktu itu SBY sama sekali Tidak bernyali mengambilnya Dari pihak asing Bahkan katanya Ini katanya Bukan saya menuduh Tapi dengar cerita orang Resim waktu itu juga Ikut menikmati hasil dari Freeport Blok Mahakam dan Blok Rokan tersebut Tapi di masa Pak Jokowi Beliau tidak kompromi banyak Dan tidak ada takut-takutnya Dengan asing Di bawah tangan dinginnya Pak Jokowi 51% saham Freeport Menjadi milik Indonesia Juga Pak Jokowi berhasil Mengakuisisi Blok Mahakam Yang sudah 43 tahun Dikelola total oleh asing Dan kemudian Diberikan ke PT Pertamina Dengan kepemilikan 100% Hingga mengembalikan Blok Rokan Yang sudah 97 tahun lamanya Dikelola oleh PT Seferon Pasifik Indonesia Sebuah perusahaan asal Amerika Serikat itu Untuk juga diberikan ke Pertamina Secara penuh Ada pun alasan mengapa Presiden Jokowi mengambil Semua ketiga ladang Kekayaan Indonesia tersebut Ya karena itu miliknya Indonesia Nah jadi begini Alasan utama berbagai aksi itu Dilakukan adalah Untuk mengamankan dan menjamin Keberlanjutan sumber daya alam Di Indonesia ke depan Selain itu Pemerintah ingin melakukan Hilirisasi Agar mendapat nilai tambah Dari kekayaan alam tanah air Sekali lagi Ini semua berkatnya Lipat Jokowi Yang memang tidak ada Takut-takutnya Terhadap siapapun Kalau presiden sebelumnya Jangankan takut Sama pihak asing Malah Ormas yang receh-receh saja Dia takut Ciut nyalinya Presiden Jokowi Tidak bisa diintervensi Oleh siapapun Termasuk negara-negara Eropa dan Amerika Serikat Ini terbukti Dengan kebijakan Jokowi Yang melarang Mengekspor nikel mentah Yang pada akhirnya Membuat Eropa Kejang-kejang Begitu juga ketika Jokowi Membuat kebijakan Melarang Mengekspor kelapa sawit Untuk sementara waktu Ke luar negeri Membuat negara-negara Eropa Harap-harap cemas Belum lagi Persediaan minyak goreng Di negara mereka Kian hari Kian menipis Sekali lagi Nyali presiden Jokowi Memang membuat Banyak pihak Angkat tangan Di dalam negeri Kadrun ketakutan Pihak luar negeri juga Jadi segan Sifat yang merakyat Dan optimis Membawa Indonesia Pada kemajuan Membuat presiden Jokowi Tidak hanya dikagumi Oleh rakyat Indonesia saja Tapi masyarakat luar negeri Termasuk warga Malaysia Yang akhir-akhir ini Banyak yang mengidolakan Presiden Jokowi Catat ya Warga Indonesia Pendukung presiden Jokowi Tidak termasuk kadrun Karena kadrun Lebih mendukung Demokrat dan Anies Baswedan Demikian opini Kanal Timur kali ini Sampai jumpa di episode Kanal Timur berikutnya